ini ada bro eh teman-teman oke teman-teman kembali lagi di channel saya seperti biasa di video kali ini dari pagi saya sampai siang ini saya belum mendapatkan salah satu hewan yang bisa dimakan namun ternyata saya gak bakalan mogok sampai sini saja tetap saya semangat untuk mencari makanan yang bisa dimakan sampai sore oke penasaran dengan video saya ikuti terus lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sekarang sudah berada di pertamahan jadi saya belum menemukan makanan sama sekali dari pastadi saya disana saya kelilingu banyak cukup jauh juga ya tapi teman-teman ada selat jadi untuk kita nyari makanan kita coba kesana ya oke lanjut oke teman-teman jadi biasanya yang begini-begini suka ada gabus ataupun leleh ya teman-teman jadi coba kita capa dulu teman-teman siapa tahu kita dapat kesini ya makanan kalau ada ular ya kita tangkap kita lepasin ayo teman-teman lanjut nah teman-teman disini ada bambu ada bambu bolong bisa dilihat ujung jadi disini itu cenderung biasanya ada leleh ataupun gabus ya coba kita tengkep ujung sama ujung ya teman-teman nah suka di bambu begini teman-teman di dalamnya suka ada aduh pak bolit nah sekarang kita cumpahin teman-teman biasanya kalau ada ini ada betul iya teman-teman nah teman-teman jadi disini saya menemukan satu kepiting ya satu kepiting ini namun kalau kepiting kayak gini mah tanggung di masa koge kan hiji tuh lihat teman-teman kettingnya oke oke teman-teman kettingnya kita lepasin lagi ininya kita lagi disini karena takut kita warga nanti kurang beri ayo lanjut teman-teman sambil kita nemu makanan dari hewan yang bisa dimakan kita sambil nyari belalang teman-teman lalu juga bisa dimakan teman-teman saya turun aja ya supaya ini terkena di wik enggak belasak kok jalan lagi man teman-teman teman-teman ini sekilas kayak pohon ya padahal ini sebenarnya namanya konon kentang kentang bulu jadi namanya kentang bulu teman-teman jadi kalau teman-teman penasaran ini saya bisa buktiin sedikit ya tapi jangan banyak-banyak karena banyak orang teman-teman jadi bijinya seperti ini teman-teman sebenarnya ini enak teman-teman jadi coba kita jajah dulu ya teman-teman ya oke boleh jump teman-teman jadi sebenarnya ini tuh kita gak mau kembang 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 juga enak teman-teman cuma ada hasil melang oke lanjut teman-teman disini disini saya minjak satu butir telur turnauninya ayam biasanya lihat disini itu banyak saung-saung petani petani disini tuh dia suka melihara ayam disini mungkin ayamnya lagi keluar jadi kalau kemungkinan ada telur satu ini teman-teman kalau ada telur satu begini biasanya ada disebelah sana juga gak mungkin ada telur satu disini kalau misalkan gak ada disana gitu ya teman-teman cuman kalau ayam bertelur di hutan itu atau di sawah jadi dia gak di tempat yang sama jadi dia bertelur dimana aja dia udah mengularin telur ya dia udah disitu oke teman-teman kita telusuri cepat tahu kita dapat telurnya untuk kita bisa masak ya lanjut teman-teman nah teman-teman ini ada saung cocok buat masak kita kalau kita dapat makanan disini itu ada telur tuh itu telur apaan oh iya teman-teman disini ada telur teman-teman kita ambil teman-teman oke bisa dilihat kesini teman-teman jadi disini saya menemukan dua telur dan bisa dilihat ini bekasnya bisa di jum ini bekas kakinya nih ini bekas kakinya dan ini telurnya dua teman-teman cenderung ini telur ayam teman-teman tadi disitu kenjak sama saya satu saya mendapatkan disini dua bisa dilihat teman-teman ini bekas injakan kaki si ayamnya mungkin yang mau bertelur kemarin oke teman-teman sambil kita lanjut untuk masak ini siapa tahu kita sambil jalan menemukan lagi eh telur ayam oke lanjut teman-teman ini satu teman-teman bisa dilihat teman-teman tuh ini sudah di sudah dipada ditempelin sama keong ya saking sudah lama mungkin ya tapi ini gak bakalan kotok bongkok eh masih bagus bisa dimakan kita olahin aja deh ya oke oke teman-teman sambil kita menuju tempat pemasakan si telur ayam ini kita nyari tempat siapa tahu kita sambil jalan kita menemukan lagi ya teman-teman ini majatah buat kita teman-teman lanjut teman-teman kita gak harus jauh teman-teman kita dapat disini ada bambu jadi kita ngambil kayanya disini aja teman-teman teman-teman oke teman-teman kayanya saya sudah dapat teman-teman jadi kita lanjut masak di bawah aja oke seperti biasa teman-teman sebelum kita nyantap telur ini kita persiapan dulu kebiasaan teman-teman nih telurnya udah saya pegang tiga oke kita lanjut masak teman-teman disini aja teman-teman lah oke teman-teman teman-teman lihat apinya sudah nyala teman-teman jadi sekarang kita tinggal nunggu apinya kalau ini bahasa naruhai Indonesia kalau ruhai pokoknya apinya tinggal nunggu ruhai dulu teman-teman nanti kalau sudah ruhai baru kita masak teman-teman telurnya oke oke teman-teman apinya sudah nyala ya udah bagus jadi kita persiapan dulu seperti biasa teman-teman kita buka dulu tantong Doraemon kita teman-teman disini lihat teman-teman saya bawa oke lah ada orang kalau set petualang itu kita harus tahu pola masak teman-teman jadi kita sebelum berangkat kita persiapan dulu bumbu-bumbunya kita lanjut goreng pakai ini teman-teman lanjut eh teman-teman kita tolongkan minyak dulu cukup cek ya cukup kita lanjut masak teman-teman oke teman-teman oh 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 jangan lupa teman-teman kita kasih garam teman-teman ya kita kasih pecin dulu teman-teman cukup ya cukup ya cukup ya teman-teman kalau hidup kita supipal di hutan tuh nemu ya kita masak oke teman-teman bisa dilihat telur cincangnya sudah matang teman-teman ya udah kayak kita ngegoreng jagung teman-teman ya jadi kita angkat teman-teman nggak pakai lama teman-teman kita angkat ke darah teman-teman aduh panas eh teman-teman nah jadi teman-teman tuh mantap teman-teman Aduh harumnya teman-teman ini mantap sekali eh teman-teman dikarenakan si telurnya sudah matang jadi kita nyari eh kalapannya teman-teman ayo kebetulan teman-teman di situ ada yang punya kita sama teman-teman kita tidak teman-teman enggak kan itu katuk-katuk yang meresetiknya ya coba lihat teman-teman nah ini teman-teman ini sebenarnya kasihatnya banyak teman buat obat juga banyak kalau misalkan kita keciprat apa mata kita bisa pakai ini teman-teman bisa pakai air katuknya teman-teman disini ada cabai teman-teman tadi kita tujuannya minta katuk teman-teman ya namun ternyata yang punya lahannya udah pulang jadi kita minta cabainya teman-teman lumayan lumayan buat kita bukal perjalanan cabai sudah habis oke teman-teman jadi kita jangan lama-lama disini khawatir yang punya lahannya balik lagi disini tujuan kita tadi minta katuk tuang cabai teman-teman oke teman-teman telur cincangnya sudah siap alhamdulillah ini cabai juga teman-teman dari yang punya kebun barusan udah dapet teman-teman oke ini teman-teman alamnya teman-teman kita disini gak pake nasi teman-teman kita gak bawa nasi kita tumpangin aja oke teman-teman sebelum kita makan kita ini cium dulu bau amis gak ya aduh bener-bener teman-teman kalau telur kita dapet nemumah harumnya juga sangat wangit banget teman-teman jadi ini telur jatah di perjalanan kita oke penasaran teman-teman kita langsung sikat makan lumayan ini sisain buat kameramen saya teman-teman kasian belum makan oke teman-teman bisa dilihat ini kita potong teman-teman disini gininya nah langsung kita angkat teman-teman oke bisa lihat teman-teman disini kita dicampur sama alam katuk teman-teman oke disini juga aja cabai teman-teman oke oke teman-teman jadi tekstur si telur hutan ini gurih banget bener-bener gurih dibalut sama alam katuk oke teman-teman ya dilihat katuk ini tuh bisa lumuk buahki yang kurang waktu makan buat obat sakit mata juga oke teman-teman oke teman-teman cepet oke teman-teman oh luar hebat ah oh hmm hmm terlihat pedas cabainya sisa dua teman-teman kita sisain nanti buat kami ini mah ini sudah habis teman-teman di video kali ini cukup sampai sini aja teman-teman ya kita lanjut besok teman-teman bye-bye